Kembali pada sore hari ini kita melanjutkan pembahasan mengenai Ibu Kota Negara, Ibu Kota Nusantara, utamanya yang berkaitan dengan masalah pertahanan dan kelembagaan. Kita tahu baru saja telah kita lantik Bapak Bambang Susantono sebagai Palau Turita dan Bapak Doni Rahyu sebagai Wakil Kepala Otorita. Ini adalah menurut saya sebuah pilihan yang kombinasi yang sangat baik. Pak Bambang beliau ini memiliki rekam jejak sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur, kemudian juga di bidang urban planning, kemudian S2, S3, pengalaman di bidang yang berkaitan dengan transportasi, yang berkaitan dengan finance, kemudian juga terakhir memegang di Vice President di ITB. Saya kira ini apa, dari sisi semua sisi ini lengkap, kemudian didukung oleh Pak Doni yang memiliki pengalaman lapangan, terutama di bidang properti dari A sampai Z-nya pernah mengalami sehingga nanti akan gampang sekali. Beliau berdua ini berbicara dengan Pak Harso untuk posisi perencanaannya, kemudian nanti Pak Menteri PU di dalam pelaksanaan lapangan, terutama untuk yang kamasan inti pemerintahan, dan juga di bidang investasi. Nanti dengan Pak Menko Lugut, saya harapkan, karena ini yang berminat terhadap ibu kota Nusantara ini sangat banyak, baik dari domestik maupun dari luar. Saya ingin beliau berdua bekerja dengan cepat, terutama yang berkaitan dengan kelembagaan segera diselesaikan, kemudian masalah pertanahan diserah terimanya dengan Pak Menteri BPN, secepatnya juga bisa diselesaikan terkait dengan status tanah kawasan IKN, kemudian juga identifikasi dan verifikasi tanah yang mungkin masih dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan maupun oleh masyarakat.